Pasangan suami istri di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tewas tertimpa longsor tebing tanah setinggi 12 meter. Longsor terjadi pada malam hari saat kedua korban sedang istirahat di dalam kamar. Korban tewas tertimpa tembok kamar hingga tertimbun. Sejumlah warga menggali tanah berusaha mengevakuasi pasangan suami istri yang tertimbun tanah longsor di kampung Sempurbate, Desa Petir, Dramagaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian terjadi usai hujan deras mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya pada hari Minggu hingga malam. Tembok penahan tebing rumah setinggi 12 meter longsor menimpa bangunan yang berada di bawahnya. Longsor terjadi pada malam hari saat kedua korban Rahmat, 38 tahun, dan istrinya Nur Hasanah, 35 tahun, sedang istirahat di dalam kamar. Korban tewas tertimpa material bangunan yang tertimbun tembok tanah longsor. Karena intensi hujan yang cukup besar dan lama mengakibatkan longsoran, lalu menimpa satu buah rumah, kebetulan di dalam rumah tersebut ada penghuni atau si korban dan suami istri, lalu mereka tertimbun. Longsor tebing setinggi 15 meter juga terjadi di Gang Teksang, Kelurahan Cibogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Longsor terjadi usai Kota Bogor di landah hujan deras pada hari Minggu. Akibatnya rumah yang berada di bawahnya rusak parah serta sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena warga langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Musibah karena disebabkan oleh hujan, intensitasnya memang cukup gede ya, banyak. Jadi nggak bisa nampung serapan air. Kita kira ketinggian ini antara 15 meter ya, lebar sama. Pasca kejadian ini sejumlah warga mengungsi kemusola dan kerabatnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Andi Firponsyah, Kelaporkan.